Ketiga korban tewas tertimbun reruntuhan rumah akibat hantaman truk tronton bermuatan pasir di Kabupaten Cianjur dimakamkan oleh pihak keluarga secara bersamaan pada kami siang. Tiga orang korban meninggal dunia akibat kecelakaan truk tronton bermuatan pasir yang menabrak rumah korban dimakamkan kami siang. Ketiga korban dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah korban. Ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah dan dua orang anak yakni Denase, Muhammad Sueb, dan Muhammad Hendar. Ketiga korban tersebut baru satu tahun menempati ruko untuk berjualan sembako. Sebelum saya tahu, jadi malam-malam ada orang ojek datang ke rumah. Itu saudara kamu, terjadi ada kecelakaan, dipanggil-panggil, tidak ada suara. Di situ saya langsung ke lokasi. Sementara itu, dua korban lainnya yang selamat yakni Dede Sumarni dan Amelia. Keduanya mengalami ruka ringan dan saat ini masih dalam perawatan intensif di RSU Desa Yangci Anjur. Seluruh korban merupakan warga Desa Cikahuripan, Kecamatan Gek Brongka, Bupaten Cianjur. Kelima korban tersebut tertimpa reruntuhan dan muatan pasir saat sedang tidur. Dugaan sementara, truk tronton bermuatan pasir Bernopo B9995 BYV yang dikendarai oleh Dendi Sehabudin tidak kuat menanjak dengan beban muatan pasir dan mengalami remblong. Sehingga saat di jalan menanjak, truk mundur dan oleng hingga terguling serta menimpa rumah kontrakan korban. Heri Setiawan, Bandung TV